Mengapa Anda saat belajar di tempat pelatihan, Anda bisa mempraktekan hipnotis, bisa menggendam orang lain dengan sangat mudah. Namun saat Anda pulang ke rumah, Anda tidak bisa melakukannya kepada istri Anda, kepada anak Anda, ataupun kepada teman-teman yang ada di sekitar Anda. Apakah benar ketika Anda belajar di tempat pelatihan tersebut, itu hanya settingan, atau bahkan memang ilmu tersebut hanya bisa dipraktekan saat Anda berada di tempat tersebut. Ilmu tersebut akan menjadi luntur saat Anda pulang ke rumah, benarkah demikian? Selanjutnya, kali ini saya Mas Nug dari Polimikasi Misa akan membahasnya penyebabnya kenapa, faktor apa yang mempengaruhi, serta nanti saya akan membahas solusinya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan saya Mas Nug dari Polimikasi Indonesia. Sangat terima kasih buat teman-teman, sahabatku semua yang sudah setia dengan channel ini. Dan sebelum saya melanjutkan tema kali ini, saya ingatkan kembali, buat Anda yang belum subscribe, ada baiknya Anda subscribe dulu di sini. Dan juga Anda aktifkan notifikasi loncengnya. Dan buat Anda yang ingin membeli e-book kitab menghidupnotis, atau Anda yang ingin gabung di member, silakan Anda cek deskripsinya ya, silakan linknya ada di bawah. Atau Anda yang ingin mengikuti kelas, pelatihan online, kelas hipnotis, kelas gendam, kelas magnetis, dan lain-lain, Anda bisa kontak nomor WA yang ada di kolom video dan juga di deskripsi di bawah video. Apa yang saya sampaikan di depan ini sangat menarik ya, apakah Anda pernah mengalaminya, atau bahkan saat ini Anda sedang mengalaminya. Apakah itu hal yang normal-normal saja? Baik, kali ini saya Mas Nug akan membahas, menjawab permasalahan Anda dan juga memberikan solusinya kepada Anda. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa saat Anda pulang ke rumah Anda tidak bisa mempraktekan, berbeda hal ketika Anda berada di tempat pelatihan atau di tempat guru Anda ketika Anda belajar. Faktor penyebabnya tentu ada banyak ya, kali ini saya akan mengupasnya dengan santai. Menurut saya sih saat Anda di tempat pelatihan, saat Anda belajar ilmu hipnotis atau belajar ilmu gendam, yang seringnya terjadi ini kan Anda diberikan tekniknya ya. Kalau belajar hipnotis diberikan cara atau teknik menghipnotisnya. Tahu jika Anda belajar gendam, mungkin Anda di sana dilakukan yang namanya pengisian atau inisiasi. Anda diajarkan mantra-mantranya dan harapan Anda ketika Anda diajarkan seperti itu, ketika Anda pulang ke rumah, Anda langsung bisa mempraktekannya. Benarkah demikian? Padahal waktu di sana Anda itu lancar ya, Anda mempraktekannya dengan sangat mudah. Ngimdam orang, hipnotis orang, itu sangat mudah. Nah ini kan perlu kita kaji lebih dalam lagi ya. Menurut saya sih penyebab yang pertama ya, kita analisa ini faktor penyebabnya. Orang yang Anda praktekan di sana ini kategorinya adalah sugestinya tinggi atau tipe sugestif. Atau orang yang sering dihipnotis atau di gendam. Maka tidak heran, saat Anda mempraktekan di sana ya Anda mudah. Karena tipe orang yang dipilih ini untuk menjadi bahan percobaan di sana, ini adalah tipe-tipe yang sugestif. Sugestif itu apa sih? Artinya mudah diberikan sugesti atau sugestinya tinggi. Berbeda hal ketika Anda nanti pulang ke rumah, Anda tidak tahu nih. Walaupun itu istri Anda, anak Anda, saudara Anda, teman Anda, atau lingkungan Anda yang Anda ingin praktekan. Anda tidak bisa memastikan apakah dia itu termasuk sugestinya rendah atau tinggi. Tapi saat Anda di sana kan seolah-olah ini ya, janji surganya ini asal kamu menurut saya. Asal kamu rajin meditasinya, rajin membaca mantaranya, nanti ya kamu gampang. Apakah faktanya demikian? Kan belum tentu ya. Ini khusus Anda yang masih seanggap belum bisa sudah belajar ke sana kemari. Ini sangat penting videonya. Ketahuilah bahwa orang yang sugestinya tinggi ini mudah trans, mudah masuk kondisi pikiran alam bawah sadar. Ya, itu faktornya. Kenapa kok gampang? Terus, apakah nanti saat saya di rumah kesulitan mempraktekannya, solusinya bagaimana? Saya berikan solusi ya. Yang pertama, solusinya menurut saya adalah, ya Anda datangi guru tempat Anda belajar. Silahkan Anda bisa kontak PA-nya kah? Atau Anda datang ke tempat di mana Anda belajar, Anda menanyakan langsung. Tujuan Anda belajar ini kan bukan untuk melihat pertunjukan. Maksudnya bagaimana? Anda mungkin terlalu terpesona dengan profil atau sosok sang guru saat mempraktekannya dengan mudah. Hitungan detik, orang langsung tepar, langsung trans. Anda kan di sana belajar ini membuang waktu Anda, mengalokasikan dana atau uang Anda ini kan supaya Anda bisa. Bukan melihat pertunjukan. Itu yang pertama. Maka Anda harus minta diajari yang benar. Anda ngomong, nanti kalau saya pulang gimana? Apakah semudah ini? Nah ini tanggung jawab dari pengajar Anda untuk menjelaskan, mengajari Anda dengan benar. Tidak asal show off ya, unjuk gigi supaya tampil dilihat hebat atau tanda kutip dilihat sakti kan bukan seperti ini. Bagi Anda yang belum paham, coba saya jelaskan lagi biar Anda lebih mengerti. Saat Anda datang ke guru Anda belajar ini, Anda ini sebagai tamu, Anda disugui makanan yang sudah jadi. Makanan yang sudah siap disantap, makanan yang sudah siap Anda makan. Maksudnya apa makanannya? Makanannya tak lain adalah subjek atau suya tersebut adalah tipenya sugestif. Ya, tinggal makan. Seharusnya Anda meminta belajar untuk cara membuat makanan saat Anda di rumah, sehingga mudah untuk dimakan. Ya, Anda minta diajari dong cara menyiapkan bahan-bahan makanannya itu apa. Terus bumbu-bumbu dapurnya itu apa. Anda minta diajari cara memasaknya yang benar, sehingga nanti saat Anda pulang ke rumah, Anda bisa mempraktekannya. Anda bisa membuat makanan sendiri, menciptakan kreasi makanan sendiri, dan Anda bisa menyantap atau memakan. Anda tanya, Anda tanyakan. Terus misalkan guru yang saya tanyakan ini kok tidak menanggapinya gimana Mas Nug? Ya sudah, itu pilihan ya. Itu kan langkah solusi yang pertama. Berarti kan Anda harus mencari solusi lainnya, solusi yang kedua. Mau tidak mau ya, Anda harus mencari guru yang tepat, yang bisa mengajarkan yang demikian, yang Anda harapkan. Ya, Anda mau tidak mau harus mencarinya. Kecuali Anda putus asa, Anda menyerah, ya sudah. Saya tidak akan bisa ngomong apa-apa. Tapi saat Anda masih berkeinginan kuat untuk melanjutkan pencarian tentang kehilangan ini, ya Anda harus berani mencari guru yang tepat. Lalu, bagaimana Mas Nug cara menemukan guru yang tepat? Caranya sih gampang ya. Anda cukup buka mata Anda, buka telinga Anda lebar-lebar, dan gunakan hati nurani Anda. Saya yakin Anda akan menemukannya. Banyak sekali kok. Di Indonesia ini, guru-guru yang benar, guru-guru yang hebat, yang benar-benar mengajarkan, tidak hanya guru yang show off, ya guru-guru yang flexing, ya kalau istilah sekarang pamer kesakian, tidak. Masih banyak guru yang baik, menurut saya, yang mengajarkan benar, mengajari muridnya. Ciri-cirinya apa sih? Guru yang benar, ya. Guru yang bisa mendampingi Anda, guru yang bisa mengajarkan Anda, guru yang bisa membimbing Anda, oke, itu ciri-cirinya. Dan tidak kebanyakan flexing atau show off, merasa dirinya paling tahu, paling hebat. Kalau sudah seperti itu, ya ciri-cirinya susah, gitu ya. Cobalah Anda gunakan hati nurani Anda, Anda gunakan mata dan telinga Anda. Anda bisa mengamati, di Youtube kan banyak sekali, Anda bisa mendengarkan, apapun yang ada di luar sana. Gunakan hati nurani Anda, maka filter tersebutlah yang akan menyaring. Nanti Anda akan ketemu guru yang tepat. Itu ya, solusi dari saya. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat semua, semoga bermanfaat. Selamat, sampai jumpa di kelas pelatihan saya, kelas hipnotis, kelas gendam, magnetis, telepati, dan lain sebagainya. Bila Anda mengizinkan saya mengajarkan ilmunya kepada Anda, silahkan Anda hubungi langsung nomor WA, yang ada di kolom video dan juga di deskripsi di bawah video. Sampai jumpa di next video. Selamat menjalankan ibadah puasa buat besok yang mau menjalankan. Karena untuk puasa ini kan ada yang besok sudah puasa atau hari minggu puasa. Kalau saya pribadi, insya Allah hari minggu saya baru boleh puasa. Tetap semangat dan tetap bersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hikmasa. Salam Hikmasa.